Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Maniska TV kembali hadir bersama anda Saya Rahma Fitri Anissa Pada hari Sabtu 5 November 2022 Saya akan menyampaikan informasi Tentang pelantikan PMR atau Palang Merah Remaja Pada periode 2022-2023 Berikut informasi selengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fatanalfa Rizky dari kelas 11 IPA 7 Perkenalkan saya Aisyah Solihah dari 11 IPS 1 Masuk ke pertanyaan Bagaimana perasaan Kakak setelah dilantik menjadi Ketua PMR Man 1 Surakarta? Baik perasaan setelah dilantik tentunya berbahagia Namun kata lain kita diberi amanah untuk pentang jawab Megang organisasi PMR Man 1 Surakarta Dan semoga harapan kita semua PMR Man 1 Surakarta menjadi organisasi yang lebih baik ke depannya Baik masuk ke pertanyaan yang kedua Hal apa saja yang telah dilalui sehingga dapat menjadi pengurus PMR pada tahun ini Ya jadi pas kemarin itu kita sempat melakukan diklat Yaitu pendidikan dan latihan Kemudian ada ajungsi juga Yaitu pengakrapan sama anggota-anggota yang lain Jadi terus kemudian kemarin sempat rapat tentang reorganisasi Jadinya terus kita terpilih sebagai ketua dan wakil ketua PMR Untuk soal yang ketiga Target apa saja yang akan dilakukan untuk kepengurusan satu tahun ke depan? Baik untuk target kita Yang pertama kita yang paling utama itu adalah memenai intern kita dulu Dan nanti apabila intern kita sudah tertata dengan baik Pastinya akan juga menjadikan setiap kegiatan-kegiatan yang kita buat itu juga berjalan dengan baik Terus yang kedua kita akan selalu menjalin hubungan yang solid dan kompak Antara sesama anggota kita ataupun dengan anggota-anggota organisasi lain Dan kita akan insya Allah membuat program kursa-program kursa yang inovatif, kreatif, dan menarik Baik untuk Aisyah? Ya kurang lebihnya sama ya Karena itu sudah disebutin waktu kita tadi menyampaikan visi kursi Tapi ya kemudian kita juga akan membuat insya Allah Bakal membuat teman-teman kita menjadi lebih disiplin juga Baik terima kasih untuk waktunya kakak dan kak Aisyah Baik pemirsa saat ini saya sedang bersama pembina PMR di Mansatu Surakarta Baik Bu bisa mengenalkan diri? Oke saya ini Sulis Tiawati Sarjana Sosial Status saya disini adalah sebagai pembina PMR Wira Mansatu Surakarta Dari mulai tahun 2019 sampai 2022 saat ini masih pembina Baik Untuk pertanyaannya bagaimana kontribusi yang akan dilakukan oleh pembina untuk membantu kepengurusan PMR pada tahun ini? Oke siap Jadi karena saya posisinya sebagai pembina Tentu saja saya akan melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengurus yang baru saja dilantik Pembinaan itu artinya kita meluruskan ketika anak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang pas Kemudian kita memberi arahan-arahan apa yang harus dicapai oleh kepengurusan yang tahun ini Kemudian kita juga mendorong ketika anak-anak sudah mulai mungkin capek atau terlihat agak malas itu kita mendorong Jadi istilahnya Yang ngerasa sung tulodo, yang maduya mangun garso, tutpuri handa ini Begitu Baik Bu terima kasih atas waktunya Baik pemirsa saat ini saya sedang bersama ketua PMR periode 2021-2022 Baik kak boleh perkenalkan diri Oke bismillahirrahmanirrahim selamat wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Raffi Fabib Aslam dari kelas 12 IPA 4 Saya pejabat sebagai ketua PMR Wiraman 1 Surakarta periode 21 Baik menurut judul teman dan kakak Seberapa besar potensi mereka sehingga mereka dilantik pada hari ini? Kalau dibaratkan potensi mereka pun mungkin bisa sampai ke kancah internasional maupun nasional Karena bagi saya mereka berdua ketua dan wakilnya Sangatlah klub lah dalam hal menghasilkan kinerja, proker dan sebagainya Dan inovasi kreatif dan juga sangat semangat serta kondusif sekali dalam hal PMR Serta jiwa-juangnya sangatlah maju Dan pemikirannya tidak tertinggal zaman lah Makanya begitu Baik harapan yang kakak berikan untuk PMR yang baru? Harapannya ya tetap jadi yang terbaik Tetap disiplin Lakukanlah visi-misi yang sudah disebut tadi Pegang selalu kata-kata Jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa Dan tidak ada kata rugi buat kita semua di dalam kegiatan ini Dan untuk ketua ini jadi lebih baik lagi Dan wakilnya selalu backup ketua Jangan sampai miskom ataupun ada kendala di proker-proker selanjutnya Baik terima kasih kakak Baik pemirsa saat ini saya sedang bersama kak Fatih Ausaf Selaku ketua asisman 1 Surakarta Baik kak boleh minta waktunya sebentar? Boleh silahkan Bagaimana kesan dan pesan kakak untuk PMR periode ini? Untuk kesan pada acara hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar Dan dihadiri oleh Pak Kepala Madrasah juga Untuk pesan acara ini Kalau bisa nanti ke depannya Perwakilan organisasi itu duduknya di depan Agar kelihatan Terus juga Pak Kepala Madrasah Jangan didudukan di bawah bersama peserta Namun di atas Untuk pesan pada PMR Wira Masa Bakti 2022-2023 Tetap semangat Jaga kekompakannya dengan organisasi yang lain Dan berusaha sebaik mungkin Lebih baik dari angkatan sebelumnya Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Rahma Fitri Anissa Pamit mengundurkan diri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!